Halo guys kembali lagi di channel L7 oke kita kembali lagi di gameplay terbaru game kita ya apa sih di game terbaru kita untuk kita mainin ya maksudnya yaitu adalah Digimon World 3 ya yaitu singkatan dari Digimon Digital Monsters itu singkatan Digimon ya nah ini pasti kalau kalian yang kayak anak-anak jadul ya anak 90-an atau ya mungkin ya 2000 juga pasti kenal sih enggak tahu ya pro yang di bawah 2000 gitu pasti tahu ya game-game ini nah ini ini adalah game PS1 ya yang kenapa gua mainin ya karena alasan pertama adalah gua main di laptop kali ini ya karena apa karena ya jadi laptop cuy nggak kuat kalau misalkan gua main game lain yang lebih berat ya misalkan main game apa gitu ya nggak sanggup laptopnya jadi gua kali ini coba mainin Digimon World 3 itu alasan pertama dan alasan kedua adalah gua itu belum pernah tamat mainin Digimon World 3 ya dari dulu pas gua zaman SD kayaknya nih kumain Digimon World 3 cuman kalau nggak salah paling jauh itu gua udah pindah pulau gitu cuman nggak tahu terusannya gimana gua belum pernah tamat kan nah justru karena itu gua pengen banget kebetulannya gua kangen juga sama gameplay Digimon World 3 ya jadi bakal kita mainin du eh mainin sekarang ya gitu bakal kita tamatin gitu ya udah langsung kita mulai start eh kalau misalkan nah eh salah eh lupa irannya lupa gua nah ah inget banget gua ini ini karakter utama kita ya Oh namanya Junior Oke seperti dia menunggu seseorang ya Hai cepetan tadi gua sorry mungkin kalau kalian negerding kebaca di pause dulu ya Kenapa itu nungguin temenan nih kayaknya Evie sama si Teddy ya kenapa mereka berdua Oh sepertinya mereka kayak punya login pas login pas apaan itu ini kalau nggak salah masih di dunia real kalau nggak salah kalau pertama-tama tuh jadi tuh nanti kita masuk ke dunia monster gitu masuk ke dunia di jin apa Digimon itu nah ini ada apa nih berita sepertinya International Police SAP location apa itu crime Oh EOE apa itu internet terorisme Oh mungkin lebih mirip hacker kali ya EOE ini Oh enggak juga sih Oh dia datang eh kayaknya ada urusannya dengan Digimon juga nih EOE ya tapi ya enggak tahu sih ini dia ya teman kita ternyata nungguin si Teddy dan Evie pelamaan katanya eh ya kan nungguin dia dari tadi soalnya Evie Digimon untuk anak kecil tertarik dengan Digimon oke dia juga benci dengan Pokemon eh Pokemon kan jadinya gue jadi inget deh dulu kan Digimon itu ada filmnya juga ya jadi pas nonton Digimon pasti nonton Pokemon juga karena barengan gitu waktunya kalau nggak salah Digimon itu di apa-apa gitu terus Pokemon itu di Indosiar gue inget banget abis Dragon Ball ya jadi dan maksud gua Digimon sama Pokemon itu eh tipikal itu sama kayak maksudnya ya sama-sama punya kayak peliharaan gitu loh cuman ya yang membedakan mungkin kalau Digimon itu lebih ke arah digital kali ya jadi kayak punya alat-alat gitu Pokemon sebenernya juga sama ya punya alat-alat gitu cuman dia lebih ke arah ball apa ballnya itu loh yang buat ngurung eh buat ngurung buat kayak tempat rumahnya sih monsternya gitu ya nah ini lagi di Magami online nah kalau Digimon itu kalau nggak salah rumahnya kayak apa sih kayak kayak gadget gitu loh kalau nggak salah inget ya iya gadget ya dia rumahnya gadget gitu ya jadi bentuknya data gitu kalau Digimon jadi gua kadang suka kebalik-balik Digimon mana Pokemon mana gitu cuman kalau Pokemon emang lebih terkenalnya apa ya si Pikachu ya kalau si Digimon itu terkenalnya adalah Agumon ya Agumon itu terkenal banget eh sorry malah gue geser sebentar ya takutnya videonya agak-agak sebentar kurang dideketin yep udah ya ya sorry lanjut kenapa nih let's set up an account and login digital world oh ini sepertinya kita mau eh apa namanya eh registrasi dulu ya untuk memasuki dunia digital monster yep selamat datang tuh di Magami terus apa ini oh kita traveling ke dunia monster pertama kali main Digimon wait before we set up your account oke eh salah kan cepetan kayaknya suruh milih Digimon dulu nih nah bentar kan pilih satu nah ada pack ini ABC ya nah iya gue sebelumnya kayaknya pernah baca ya kita milih apa gitu Digimon jadi ini ada paket A nih balance ya ada kotemon renamon sama patamon ah yang gue kenal cuman renamon sama patamon nih untuk paket A renamon itu kalau gak salah kayak naruto ya QB gitu patamon itu yang enjimmon apa enjimmon yang pas evolution nah untuk paket B powerful isinya ada monmon agumon sama renamon agumon nih ada agumon monmon gue gak tau sama sekali nah pake C maniak ada kumamon wilmon dan patamon oh wilmon itu yang ketiga kalau gak salah pokemon yang ketiga ya kan kalau yang karakter utama yang Digimon pertama itu terkenal agumon ya terus yang kedua adalah kalau gak salah yang biru tuh simon apa ya dan yang ketiga adalah wilmon ini Digimon yang ketiga yang di tv tuh gue inget banget ya sampai setelah yang Digimon ketiga sampai kebelakang itu gue udah gak pernah nonton lagi karena udah aneh aneh lah istilahnya kalau gak salah yang ketiga yang keempat itu ada lagi Digimon yang keempat yang tinju-tinju itu tinju ampi apa Digimon itu Digimon apa ya lupa gue oh ini si junior ceritanya lagi bingung milih paket apa nah itu tadi si itu tuh pak Taman tadi yang dipikirin sama si Teddy nah jadi nah itu ini kepalanya si ini nih kepalanya si Wilmon dia suka semua Digimon bingung memilihnya katanya pilih satu terus langsung masuk ke dunia Digimon mikir mulu junior padahal yang mikir bukan juniornya gua ya karena gua yang mainin sijal banget I'm really going to leave you here register nah ini kayaknya nih kita suruh milih Digimon nah bener ya extraction ini namanya biarin ya gak gue ganti eh tapi ganti gak ya karena ini pasti nama untuk register di dunia Digimon bukan nama aslinya kita singkat aja junior jadi Juno asik kita panggil Juno aja eh mencet apa nih oke Juno terus eh kebalasan udah gini ya kita panggil Juno untuk di dunia Digimon nama nama berubah oke langsung aja nah ini dia ya pilihan paket ABC nya untuk Pokemon nah kalau gak salah inget ya gue pernah dapetin info ya kalau misalkan ini tuh semua Pokemon bakal bisa kita eh Pokemon lagi kan ini semua Digimon bakal bisa kita dapetin ya cuman masalahnya adalah ada yang gampang dapetin ada yang susah dapetin gitu jadi karena ada setiap Digimon itu kalau gak salah ada profesor-profesornya gitu lah ya jadi kita jangan asal pilih juga gitu kita ya memang kita gak akan ganti-ganti Digimon juga di Pokemon untuk gue ngomongnya gak ganti Digimon gitu ya cuman ya ya kita berusaha dapetin semua juga sih jadi nanti mungkin yang pengen gue switch adalah yang pengen gue pake mungkin Agumon Vimon dan juga Gwilmon ya Vimon ini gak ada tuh padahal setau gue Vimon itu pernah pernah bisa dipake gitu gue inget banget Vimon gue pernah dapet jadi nanti bisa di switch pas di bagian apa gitu laboratorium apa diganti dan kita bisa pake karakter tiga utama itu ya dari Digimon pertama yang karakter utama adalah Agumon yang kedua adalah Vimon dan ketiga Gwilmon ini nih yang ada pake C nah disini ya kalau gak salah kita suruh yang gue dapetin info ya kita tuh disiru pilih yang A kenapa yang A karena kalau kita pilih yang B C untuk si Kotaemon ini katanya susah dapetin si Kotaemon ya jadi sebaiknya kita dapetin di awal ya daripada kita susah nyarinya si Kotaemon cuman ya ujung-ujungnya juga kita pake juga Kotaemon tapi gak apa-apalah harusnya kita pake yang A register register account yes oke langsung saja register ya selesai dan kita lanjutkan masuk menuju ke dunia Digimon ya chamber room apa tuh warna tadi let's go Digimon world yoi oke kalau gue pikir-pikir Digimon world itu lebih mirip apa ya ya game lah ya bukan merekanya yang masuk ke tapi ya namanya juga move apa anime ya kok rada-rada ngedet-ngedet ya gue bingung deh kayak harus gue turunin sesuatu ini aja main cuman emulator P1 ada kedat-kedatnya pula gimana gue main oh ini chamber room gimana gue main game yang berat kan seadu vali aja lancar sih sebenernya cuman terkadang pas gue lagi rekaman gitu suka nge-close sendiri gitu dan ya mau gimana jadi gue kadang suka main ulang gitu tapi gak apa-apa tapi ya hampir jarang sih seadu vali ini jadi yang main di laptop itu ada 2 game ya seadu vali dan juga ini Digimon world 3 ya gitu gue kangen banget asli sama Digimon world dan juga gue kepo belum pernah tamat ya sekalipun belum pernah tamat mulai dari Digimon world yang pertama pun gue belum pernah tamat yang kedua juga belum pernah tamat tapi ya gue pernah mainin tiga-tiganya gitu yang pertama itu gue ngerasa kayak lebih apa ya jalannya agak kaku gimana gitu terus kayak semangat Digimon gitu kayak kasih semangat-semangat kalau yang kedua itu lebih kayak ruangan gitu sih terus pake kendaraan jalan-jalan gitu jadi menurut gue kayak kurang apa ya tempatnya gelap gitu gak keliatan jadi kayak gak enak aja jadi gue pilih Digimon world tree itu karena yang lebih real ya lebih enak aja gitu tampilannya dan si Junior udah masuk ke room 3 ya waduh diapa ini tuh pocketnya oh di transfer kayaknya nih oh iya bener transfer yaudah kita skip aja oh iya existin ya dah lah ya kita sudah berada di Asuka City dimana ini tadi namanya kota apa tadi Kasugi apa-apa tuh dan itu dan itu di kepalanya ada apa itu kayaknya itu salah satu pengingat atau apa pesan kali untuk di dunia Digimon ya oh iya bener dia udah di dunia Digimon ya wih namanya Juno bakal untuk Asuka Seval Digimon oh kita suruh menuju ke mana receptionist tadi kok agak-agak tersebut tersebut waduh ntar kayaknya harus gue ini coba ngobrol ntar kayak asyik juga kok gak bisa ah the matrix chamber is an awesome machine i can't leave that word inside deni entahlah dia ngomong apa waduh card battle oh iya gue baru ingat disini juga ada card battle nya dan gue juga pernah mainin yang gamenya khusus Digimon apa battle nya card battle juga ada gitu nah Digimon world 3 ini berarti kayak apa ya lengkap menurut gue sih lengkap ada Digimon world battle nya juga eh card battle world battle card battle dan juga ada pertolongan ya gitu sangat menyenangkan ya terus galanmon oh galanmon gue tau nih ini evolusi terakhir dari Gilman bukan sih yang kata dia itu megang tombak sama ya kayak kesatria gitu itu sih kalau gak salah ya gue lupa dalam saya kita ngomong ambas reception saya you can satelit oh itu satelitnya itu yang di kepala atasnya itu ya lah udah gitu doang nah itu panggil Digimon iya iya ini dia oh di download coy Digimon dari satelitnya dia tunggu sebentar oke wow finally bertemu Digimon nya iya ada teman datang steady hey hey Juno yoi lama banget katanya lo yang kecepatan benar Rivi tidak namanya Kale digantin namanya jangan lupa Kale nama hey is this my choice oke ya sama gue juga ganti nama namanya Juno kalau Teddy masih namanya Teddy itu dia ya Pokemon nya akhirnya datang ada Kotemon Renamon dan juga Patamon yoi cool here are my Digimon yoi me too I'm Juno nice to meet you bisa ngomong dong yoi menjadi juara ayo langsung aja langsung tinggalin temennya kepencar semua bye bye kemana nih kita kalau gak salah langsung lawan apa gitu kalau inget ya iya iya bener nih lawan si kakek ini iya bener kayaknya tamper genji oh baru anak baru naikin apa namanya level level pengalaman kita ini kayak langsung ayo 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 ilo jebret gila mati 265 damage nya ya gua gamen wah gila kangen gua inget banget juga pas kita main ini kok wah lawan raja raja nya tusuk banget kalau selinget kayak di piramid piramid gitu ya pintar itu dimana kayaknya masih jauh banget jadi ini yang ya akan gua mainin pertama adalah gua coba menuju apa ya gua naikin level dulu kali ya kayaknya ya gua bisa naikin level ratain dulu semuanya level 5 ya biar kita agak ringan lah ya pas lagi mencoba cari-cari jalan gua juga masih bingung gitu mau kemana lupa maininnya coi kalau gak salah kita pertama itu mana ya ke bawah apa ya yang ketemu tuh card battle ini nih tuh kalau gak salah salah ya coba ntar coba kita kesitu ya bisa apa gak dan ini dimana coi oh ini ya gua baru inget nih disini yang nanti kita bisa ganti pokemonnya ya misalkan kalau nanti kita udah dapet pokemonnya gitu eh kok pokemon lagi sorry sorry digimon astaga jadi kalau kita udah dapet digimonnya misalkan kayak dapet agumon atau yang lainnya kita bisa tuker disini gua baru inget banget terus ini ada perubahan-perubahan tadi bilang yes coba nah nih kotemon dapat belajar argument dan vmon tipenya maksudnya gak paham gak if you train machine tolerance wow machine mon mon ultimate strength machine and win tolerance kumamon hardest to increase pajarin wisdom dan juga spirit renamon oh ini strength dan defense ya kalau untuk renamon eh spirit strength dan defense ya patamon wisdom atau strength jadi kotemon apa ya lupa gua view increase dark tolerance oh kalau dia naikin dark tolerance-nya agumonnya jadi hitam coy katanya terus guilman apa nih oh ini strength dan weakness kotemon apa tadi ya lupa lagi gua bentar ngomong bentar sekali kotemon oh machine ya machine tolerance oke kayaknya robot nih si kotemon ya yaudah udah paham gua vmon bener bisa dapet ya tadi karena gua pernah dapet juga lupa tapi gua teknik eh kecepatan eh partner ya coba close about digimon battle racing digimon diliatin subletenya coba nah ini type of attack use physical magic and support nah ini mau udah tau attack attribute bali attribute apa sih yang disini teknik efek wow ini ada yang efektiveness dari racun ya terus juga paralyzed dan lainnya berarti nanti ya memang bisa ya tadi aja gua ngeluarin jurus ya teknik apa kalau gak salah oh ini yang bisa ini ya perubahan experience ya tau training oh iya ini training sama yang si lion itu kalau gak salah di gym naikin skill ya oke lah paham good luck oke sama-sama nah disini nih gua ingetnya gantinya nih sama si profesor ini ya dokter kadomatsu oh dia kepala labnya eh kemana itu nah ini tuh switch digimon nah tuh tapi belum ada disini nanti ada pilihanan yang dibawah yang kosong ini kita bisa tukar apa gitu pesaingnya belum ada ya ini di oh ini bisa ganti ya apa bukan ganti maksudnya kita bisa lihat perubahannya apa ya evolusinya di kill of charge nah tuh ini juga ada charge-nya tuh R1 R1 apa ya pencetannya lupa gue oh ini apa itu ya 4x4 gak paham gak udahlah yuk ah awes gue udah gak sabar jalan-jalan di kota asuka oke ini kemana ya coba ya oh keluar asuka city wait oh di bawah aduh tuh agak-agak ngelag dah nanti untuk episode 2 nanti gue beritahu deh ini ada gue mana oh iya udah tau tadi kita suruh latihan juga sih di luar ya kalau gak salah nah ini kebawah sini nih gimana caranya kalau bisa lewat sini ya oh lewat dalem apa ya coba lewat ya kalau saat ini lewat dalem ya ini nih oh iya bener nih ini apa ya ini ah iya bener underground sini ada dua jalan coy apa ya wait apa ini ada hadiah hadiah wih dapet duit 300 mantap juga itu kebawah itu gak bisa diambil lah iya iya adalah agak-agak ngelag sial emang emang lantar face satunya ngelag coba ambil rekaman sih juga ya oh ini kebawah ya tempat bawah tadi oh iya bener wih ini ada grillmon juga ini kalau gak salah nanti kita juga ada misi sama grillmon ya tapi entah misi apa gitu gue lupa udah gitu dong kapsule emang lalu kapsule gue ada puluhan gede oh iya ini gue juga inget banget nanti kita juga kesini nih cuman gak sekarang entah gue lupa ngapain gitu nah disini juga kita kayaknya main kartu nih eo-e eo-e gak kasih kayak wipon-wipon bisa dipasangin wipon kayaknya iya deh inget gue bisa dipasangin wipon Aduh pegelnya, bentar Ah iya nih, toko kartu, inget banget gue Ini bisa di ajak main nih Coba ngobrol dulu sama kasir Siapa nih? Divermon Yowie Customer baru Trifolder Folder apa? Oh iya, main kartu 40 kartu ya Is set Impossible Look, that's on 0 Ah bener, lagi pada bertarung ya Wih, lagi bertarung ceritanya Tapi bertarungnya pada hari-hari gitu Gak kelar, kelar Wah kalah dia Ini mainnya 4-4 apa? 2-2 sih Kayaknya Satu lawan satu dah Itu beda mainnya ya, beda kartu juga Iyalah Iyalah Gak paham gua Pertarungannya kayak apa Hehehe Cannon against my renom Cannon against my renom Ada poin-poinnya Ada poin-poinnya juga kayaknya ini Gak paham gua 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 Apa itu? Oh dikasih sesuatu kita? Holder pick kali ya? Atau apa? Oke Terima kasih di form Good luck sih ya Udah Ini kalo gua ngobrol sama ini pasti bertarung nih Dan gua gak tau udah tinggal berapa menit lagi nih Ya Mungkin untuk episode 2 kali ini gua sudahin dulu abis ini kali ya Jadi Nantinya abis di episode kedua coba kita main kartu kali ya Sebelum kita keluar dari kota ini Untuk nyobain jalan-jalan ke luar Kalau gak salah keluar itu ke arah sana gitu Di atas ini Kalo ini kemana ya? Ada orang di sini Gak paham gua Gak paham gua Gak paham gua Ketoko apa sih? Lemkop Bukan Ini apa ya? Kayak corong-corongnya Entahlah Ini apa ya? Lemkop Lengkop Gak paham gua Gak paham Nah iya Nih sebelum kita keluar sini kalo gak salah ya Iya bener sih keluar sini Itu Untuk episode berikutnya aja ya Jadi sekalian juga Kita main kartu dulu di episode kedua ya Oke Untuk episode kali ini Gua sudahin dulu sampe sini Kalo gak salah nge-sapnya juga disini ya Di in Nah ini sama si robot ini Oke terimakasih sudah nonton Jangan lupa subscribe channel L7 Kemudian kalian bisa aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi update-an terbaru Dari channel L7 Dan kalo kalian suka dengan video kali ini Kalian bisa like, share, dan komen video-nya di bawah Oke? Terimakasih sudah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Oke yah Gua udah penasaran banget Coba bertarungnya kayak apa Eh bukan kayak apa Udah tau sih bertarungnya ya Cuman kangen aja gitu Bye-bye